Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khusniki wangten pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gisaking Nining Utami 18 Apakah boleh mendoakan Jelek kepada orang yang menjahat dikit Khus Untuk Mbak Neneng Apa Mbu Neneng Apa boleh Mendoakan untuk orang Menjahat dikit Mendoakan jelek pada prinsipnya Dilarang Kalau ada orang Mendolimi kita Boleh mendoakan asal pas Kalau enggak Berarti kita punya Kedoliman pada orang lain Yang bisa ditakir dari kiamat Jadi kalau Dia dolim satu Kita boleh membalas satu Siapa yang Datang dengan Kebaikan Maka tidak akan dibalas Kecuali yang setimpa Itu artinya Allah saja seperti itu Membalas dengan yang setimpa Apalagi Sama manusia Kalau bisa jangan sampai Mendoakan jelek Justru Justru Kalau orang terdolimi Itu kan doanya Mestajab Hadis ini Menyuruh kita Agar Menghindari Doa orang yang Terdolimi Takutlah pada doa Orang yang terdolimi Karena tidak ada Sekat Antara doa itu Dan Allah Jadi dikabulkan langsung Maka ketika Kita terdolimi Berdoa Yang baik Untuk Anda Mustajab Jadi kalau Diloimi orang Berdoa Untuk kebaikan kita Insya Allah Untuk diri sendiri Mendoakan orang lain Jelek Tidak boleh Jangan mendoakan Jelek Untuk diri sendiri Tidak boleh Untuk anak Untuk orang lain Tidak boleh Jadi tidak boleh Untuk diri sendiri Tidak boleh Mendoakan jelek Untuk diri sendiri Tidak boleh Nah Jadi apalagi Mendoakan jelek Ke orang lain Tidak boleh Bahasanya itu Sama dengan mengutuk diri sendiri Mendoakan jauh dari Rahmat Allah Kadang-kadang itu tumus Ada dulu Anaknya itu nakal Nakal Terus konangan pengurus Di suatu pesantren Dibilangkan pada orang tuanya Dia bilang gini Kalau saya Anak saya nakal Muka-muka ketabrak mobil Karena dia Yakin anaknya itu Baik dan mungkin ada rasa emosi Juga disitu Betul itu beberapa bulan Nakal lagi Ketabrak mobil itu anaknya Jadi pulang tinggal lama Ya ketun lah menyesal Mengapa dulu sumpah-sumpah seperti itu Jadi jangan sampai Bersumpah atau mendakan jelek Untuk anaknya itu Kata orang Jawa Mungkin ada malaikat lewat Yang mengamininnya Jadi tetap gak boleh ya Hatis melarang Mendoakan jelek Untuk diri kita Untuk Anak-anak kita Dan Untuk Orang lain Jadi gak boleh ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya